Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan bantuan jangka panjang untuk membersihkan negaranya dari Ranjau pada Rabu 14 Desember 2022. Zelensky mengatakan, sebagian wilayah Ukraina sudah terkontaminasi Ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Luas wilayah yang terkontaminasi tersebut hampir seluas negara Kamboja atau 174.000 km persegi. Zelensky juga mengaklaim, Laut Hitam dan Laut Azov juga telah dikotori oleh Ranjau. Ini lagi berada di antara diet. Terororistik bergerak menemukan untuk menjaga pilihan seorang yang paling kemampuan. Kepasit, pukas, rastu, pembunyai, pembunyai, masing, dan infrastruktur. Dan di mana ini berpikir 170.000 km2 di tersebut. Oleh karena itu, Zelensky mendesak bantuan dari Selandia Baru yang memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu Ukraina. Di sisi lain, Perdana Menteri Selandia Baru Jadzinda Ardern menyebut negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali Ukraina. Selandia Baru sejauh ini telah memasok peralatan dan pelatihan militer bagi pasukan Ukraina. Pemerintah Selandia Baru belakangan ini menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Ukraina.